Assalamualaikum teman-teman semua, balik lagi bersama aku Dea Nah di video kali ini aku akan share ke kalian secara jujur Skincare apa yang aku pake di zaman aku sekolah dulu Yang bikin aku itu gak gampang jerawatan Dan jarang banget jerawatan Kecuali aku lagi dapet Nah tujuan aku bikin video ini Karena aku ngeliat di zaman sekarang Banyak anak sekolahan Terutama anak SMP Yang mukanya itu udah jerawatan dan juga beruntusan Mungkin dengan video ini Kalian bisa coba pake skincare yang aku pake di zaman aku sekolah dulu Supaya bisa mengatasi timbulnya jerawat di muka kalian Dan juga bisa menghilangkan jerawat ataupun beruntusan yang ada di muka kalian Jadi skincare yang aku pake di zaman aku sekolah dulu Aku pake cream dari Homesnow Atau sering orang sebut cream hormone Nah jadi aku pake cream hormone ini sebagai alas benda aku Sekaligus sebagai pelembab untuk ngelembabin kulit aku yang lagi kering Untuk packagingnya sendiri Dulu itu gak kayak gini Dulu itu warnanya itu putih Terus warna tutupnya itu warna merah Tapi sekarang udah diganti dengan kemasan baru Udah kayak gini Udah warna hijau semua Nah untuk harganya sendiri Dulu itu harganya itu cuma Rp 5.000 Tapi sekarang harganya udah naik Sekarang harganya itu udah Rp 10.000 Tapi tetep aja masih murah dan masih bisa dijangkau sama anak sekolahan Aku pake cream hormone ini Udah dari aku kelas 5 SD Sampai aku kelas 3 SMA Dan itu pun gak pernah aku gonta ganti Gak pernah aku ganti sama skincare lain Aku selalu pake cream hormone ini sebagai alas benda aku Nah kenapa aku pilih hormone ini sebagai salah satu skincare aku Karena cream hormone ini Dia tuh cocok buat semua jenis kulit Dan bagusnya lagi Dia cocok untuk semua kalangan Jadi dari anak SD sampai SMA Orang tua sekalipun Bisa pake cream hormone ini sebagai salah satu skincare kalian Mungkin kebanyakan orang Belum tau manfaat dari cream hormone ini untuk kulit kalian Jadi salah satu manfaat dari cream hormone ini Yang pertama Dia bisa mengatasi timbulnya jerawat yang ada di wajah kalian Supaya kalian itu gak gampang jerawatan Apalagi yang masih anak sekolahan Yang masih rentan sama jerawat Yang masih rentan munculnya jerawat di muka kalian Yang kedua Dia tuh bisa menghilangkan jerawat yang ada di wajah kalian Dan juga bisa mengurangi peradangan terhadap jerawat yang timbul di wajah kalian Dan cream hormone ini Dia tuh ampuh banget ngelembapin kulit kalian yang lagi kering Karena cream hormone ini bisa jadi pelembap atau moisturizer Untuk ngelembapin kulit kalian Dan cream hormone ini dia tuh udah ada sun protectionnya juga Untuk melindungi kulit kalian dari peparan sinar matahari Nah kalau aku lagi jerawatan Aku biasanya pake cream hormone ini di malam hari sebelum aku tidur Jadi sebelum aku tidur aku pake cream hormone ini ke muka aku Terus aku oleskan lagi cream hormone ini di bagian yang lagi jerawatan Dan selama 3 hari jerawat aku itu langsung kering dan cepet hilang Makanya di zaman aku sekolah dulu aku tuh jarang banget jerawatan Dan jarang banget muka aku itu beruntusan Karena cream hormone ini dia tuh ampuh banget menghilangkan jerawat Dan juga mengatasi jerawat di muka kalian Jadi di zaman aku sekolah dulu Di zaman aku SMP sampai aku SMA Aku cuma pake cream hormone ini sebagai salah satu skincare aku Aku gak pake sabung cuci muka ataupun sunblock Karena dulu aku belum ngerti atau belum tau apa itu skincare Jadi aku cuma pake cream hormone ini sebagai alas bedak aku Sekaligus sebagai salah satu skincare aku Untuk sabun cuci muka aku pake air biasa Aku gak pake sabun cuci muka khusus Aku cuma ngebersihin muka aku pake air biasa Tapi walaupun aku gak pake sabun cuci muka ataupun sunblock Aku tetep muka aku itu bebas dari jerawat dan gak pernah jerawatan Karena aku pake home snow ini Untuk melindungi kulit aku supaya gak gampang jerawatan Makanya dulu itu muka aku itu hitam dan juga gosong Karena aku gak pake sunscreen ataupun sunblock Karena aku cuma pake cream hormone ini sebagai salah satu skincare aku Ya walaupun muka aku itu hitam ataupun gosong Tapi tetep muka aku itu bersih dari jerawat dan gak gampang jerawatan Ditambah lagi uang jajan aku itu pas-pasan banget Cukup untuk beli lontong sama gorengan doang di kantin Jadi gak cukup kalau aku beli skincare Beda dengan anak zaman sekarang yang uang jajannya itu udah lebih Udah lumayan banyak yang bisa beli skincare dengan hasil uang jajannya sendiri Tapi di zaman sekarang aku tetep seranin ke kalian untuk pake sabun cuci muka sama sunblock Ataupun sunscreen supaya muka kalian itu gak hitam ataupun gosong kayak muka aku dulu Mungkin banyak orang yang ngira kalau aku itu pake skincare yang mahal Ataupun banyak menggunakan skincare Padahal aku itu cuma pake cream hormone ini sebagai salah satu skincare aku di zaman aku sekolah dulu Jadi aku pilih skincare itu Aku gak nyari yang mahal ataupun skincare yang lagi viral di sosmed Justru aku cari skincare yang bener-bener aman Yang kandungan bahan kimianya itu sedikit Terus skincare-nya itu cocok untuk semua jenis kulit Dan cocok untuk semua kalangan Terutama cocok untuk buat kulit remaja Walaupun cream hormone ini Dia itu gak pernah diiklankan di TV Ataupun jarang banget orang jual cream hormone ini di Indomaret, Alfamar, ataupun minimarket Aku tetep pake cream hormone ini sebagai skincare aku Dibandingkan aku coba pake skincare yang lagi viral Ataupun skincare yang sering orang tampilkan di iklan Karena aku mikir itu belum tentu cocok untuk kulit aku Belum tentu skincare itu bagus untuk kulit aku Jadi aku konsisten pake cream hormone ini Dari aku kelas 5 SD sampai aku kelas 3 SMA Dan gak pernah diganti-ganti Nah itu tadi skincare yang aku pake di zaman aku sekolah dulu Jadi aku cuma pake cream hormone tadi sebagai alas beda aku dan juga sebagai pelembab untuk ngelebapin kulit aku Jadi aku gak pake sabun cuci muka ataupun sunblock Tapi untuk zaman sekarang aku sih seranin kalian pake sabun cuci muka sama sunblock Supaya nanti kalian gak gampang jerawatan Jadi bisa ngebersihin muka kalian pake sabun cuci muka Dan kalian harus pake sunblock juga Supaya muka kalian itu gak hitam atau gosong kayak aku Untuk anak SMP ataupun anak SMA Kalian boleh coba pake skincare dari cream hormone tadi Skincare yang aku pake di zaman aku sekolah dulu Jadi kalian tuh gak perlu cari skincare yang mahal Ataupun cari skincare yang lagi viral Karena belum tentu skincare yang mahal Ataupun skincare yang lagi viral di sosmed Itu cocok buat kulit kalian Itu cocok buat jenis kulit kalian Ataupun cocok untuk keadaan kulit kalian Nah itu tadi video dari aku Semoga video aku bermanfaat bagi kalian semua Jangan lupa di like, comment, and subscribe channel aku Dan jangan lupa follow juga instagram aku Dea Apriliani Terima kasih, bye bye